Oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrohmanirrohim yang lagi nonton saya doakan moga rezikinya melimpar wa diberi kejamat kesehatan dipanjangkan umurnya Alhamdulillah robin ngalamin kita sudah masuk hari ke-43 inilah kondisi memang hari ke-43 deh dikasih makan tempe tempe mentah itu dikasih tempe mentah mau kebetulan lagi mau goreng tempe lebih kuing akhirnya dikasih yang mentah mau ya udah yang lainnya belum dikoreng ya nunggu dikoreng dulu ini kebetulan mentah mau ya udahlah bodo amat yang penting doyan buat yang baru gabung kalau mau melihat mengamati dan menteliti meong dari lahir sampai sekarang udah saya bikinin playlist tinggal diklik playlistnya aja oke kita review satu-satu dari yang lahir pertama mulai pertama masih tuh yang lahir kedua ini ya mas api yang lahir ketiga aja ya yang udah bangun tuh tempenya habis banget tuh nah ini nona ii tuh kondisi mata ya nggak repesen lah bagus kondisi telinga ya bagus juga hehehe gigi gigi ya tajem tuh tuh ah ini lagi ngajak ngeledek ngajak main tuh lagi makan laya maaf ya pencinta meo mau makan mau ke orang ini lagi di liput di cek kesehatan tulang ya itu apa perutnya lumayan buncit ya cuma cakarnya kecil karena jenis tulangnya kecil tulangannya kecil ini nona ii nah tuh tulangan cakarnya kecil untuk silit itu kering tandanya pencernaannya aman kalau silit silitnya lembab atau basah itu biasanya ada gangguan pencernaan oh ya oke ya kita lanjut yang jantan ini yang lahir nomor dua ini mas apit tuh nona ii emang lagi makan jadi nggak mau dipegang dia lagi lapor ini mas apit nah kondisinya gede tuh tembem pipinya terus perut juga buncit cakar gede kondisinya lagi tidur telinga aman aman ya kita lihat silitnya pagi tidur nih kering juga terutnya buncit ini nona ii-nya loncat mas apitnya udah ngantuk nona ii-nya nggak ada yang ajak bermain ya untuk perawatan kucing seperti ini cukup mudah lah biar biarnya cukup nutrisi gisi karena jenis ras kampung dikasih sosis aja kalau ikan asin jangan ya kalau ikan asin terlalu asin gitu kalau ikan laut sih sama sama-sama ikan laut kalau di asin itu jangan biarnya kalau di asin dia ntar bulunya rontok soalnya kadar garamnya tinggi jadi kalau mau ngasih ikan asin itu direndam dulu ya direndam air satu jam itu biar karunnya larut dari di goreng atau langsung dikasihkan juga enggak papa ini bawahnya mau main sama murti mencabur soalnya tahu murti lagi makan kalau murti lagi makan berarti mandori walaupun disini udah dikasih makan juga tapi dia maunya yang dikoreng kali tadi mentah doyan hai 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 udah garing-garing kabur buat yang mau adopsi silahkan ya ini satunya udah diadopsi mas apa nona konengnya udah diadopsi masih ada dua deh buat yang sudah ngasih super tank ya terima kasih banyak Alhamdulillah semoga rezeki nya tambah melimpah ruah diberi kesehatan dipanjangkan umurnya ya sebagian udah saya belanjakan buat beli bakar meong sebagian disimpan ya kalau akan habis beli lagi dan gua tabungan bikin yayasan peduli meong terlantar ya jadi rencana sih saya mau bikin penampungan meong-meong terlantar jadi yang ditampung itu meong yang kurus kering sakit-sakitan itu tampung di sini ntar digemukin diobatin kalau udah gemuk udah gembul udah sehat dijinakin juga udah jinak ntar saya cariin itu cari majikan ya jadi ntar saya bikin perkumpulan jalan juga buat mencinta kucing ya kucing yang enggak punya kucing habis ini banyak orang-orang ngekos banyak yang enggak punya kucing juga ingin kucing ya silahkan diambil ya di dirawat untuk dibikin reja-reja ya ini kalau ngadop sini ya dibikin cari saya enggak boleh lah ini dibikin dari cari saya lumayan tuh ini tangan saya aja segini tuh tuh di cari sama tegitu saya malah dijilat-jilat dikira mau main wain lagi ngeliput malah jilat-jilat gini dia tandanya itu sayang sama majikannya apa yang sama mengucapkan terima kasih ya dia membuangin kutu-jilat malah ngajak bercanda dia gigit-gigit nah ini tandanya ngajak bercanda tanda majikan tuh ya jadi disini darah bekas itu banyak pencinta meong yang enggak punya meong kalau mau ngambil hilangkan banyak juga pencinta meong yang apa namanya pengganti orangnya enggak punya tempatnya karena tempat disini makin sempit dia satu petak buat masak buah uji buat mandi ya kalau kontrakan di sini satu petak udah buat uji buat masak buat mandi buat ngapa aja deh tempat tidurnya ada TV nya ada kipasnya ya pokoknya surga aja lah kesini kondisi kontrakan di sini kayak gimana kontrakan anak pos anak pos banyak yang pencinta kucing nggak bisa ya nyara kucing termasuk saya dulu itu waktu saya ngepos itu biasa cuma ngasih kucing yang ada depan rumah saya ada yang nyampe beranak juga nanti makan sisa-sisa bisa-sisa makanan nggak bisa nampung nah kalau sekarang sih untuk nampung sih kapasitasnya kucing maksimal 10 ekor 345678 berani rumah sih ketampung di lebih dari 10 mah nggak bisa nggak bisa ketampungnya sekarang oke ya ya sampai selesai saya doakan kembali semoga rezeki nya melimpa ruah dipanjangkan umurnya diberi kesehatan amin amin ya robbal ngalamin buatnya baru kabung yang belum subscribe korong dibangi di subscribe ya hanya sampel itu kekuatan kami buat kita juga buat merawat meong-meong ya khususnya yang meong-meong terlantar aku belanda bukan untuk kami untuk kekuatan ya karena sampai detik ini ini belum ada suksidi meong jadi ini bukan meong suksidi itu dari dinas pertanian perhikanan kekebunan kehutanan itu belum ada yang kesini ngasih makan meong ataupun mandi ini ataupun ninggalin makanan karena buat meong itu belum ada ya jadi untuk merawat meong ini ya dana-dana pribadi pribadi ya kalau yang mau ngasih super tank lagi ya Alhamdulillah ya saya terima sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye